Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa setelah kita ketahui bersama bahwasannya Jember sukses menjadi tuan rumah Porprof Jatim 2022 Kali ini PMK Jember menggelar nonton bareng Piala Dunia dan juga geber UMKM di alun-alun kota Jember selama satu bulan penuh Berharap kegiatan ini dapat sukses seperti Porprof dalam menekan laju inflasi Bahkan ratusan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dilibatkan Supaya ekonomi warga Jember dapat lebih baik lagi Dan berikut cuplikan dari pembukaan nonton bareng Piala Dunia 2022 dan juga geber UMKM di Jember pada Senin lalu Alhamdulillah terima kasih yang tak terhingga tadi sudah Seperti inilah kemeriahan opening seremoni nonton bareng Piala Dunia di alun-alun Jember Minggu Malam Berbagai rangkaian acara dikelar untuk memeriahkan Piala Dunia 2022 ini Kiat diawali dengan doa bersama yang ditujukan kepada para korban kerusuhan Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu Hadir langsung Bupati Jember Hendi Siswanto bersama ketua tim penggerak PKK Kasih Fajarini serta jajaran Forkopimda Kabupaten Jember Mengambil tema Weswayahe Jember Pesta Bola Bupati Jember berharap momen tragedi Kanjuruhan dan Piala Dunia ini menjadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia Terlebih di Jember tak hanya kebangkitan sepak bola Acara yang juga diisi oleh bazar UMKM ini juga diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM Penonton yang hadir nantinya bisa berbelanja atau jajan sambil nonton bareng Setidaknya ada 200 tan UMKM yang akan meramaikan nonton bareng selama sebulan penuh Alhamdulillah beralamin malam hari ini tanggal 20 November 2022 di alun-alun Kota Jember Saya berucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi Kepada Super Soccer Jarum yang telah mensponsori, yang telah mendukung kegiatan nonton bareng di alun-alun Kota Jember ini Dan full sudah seluruhnya 100% disupport oleh Jarum Super Dan ini bisa diikmati oleh masakan Jember Tentunya tadi Alhamdulillah dengan adanya event sepak bola nonton bareng sepak bola pelat dunia Selama satu bulan penuh di Kabupaten Jember ini Kita mulai tadi dengan kita berdoa bersama, berjikir, tahlil Dan diakhiri oleh solawatan bersama dari grup ishari untuk berdoa untuk saudara kita Yang baru lalu bulan Oktober kemarin terjadi tragedi di Kanjuruan Tentunya itu yang pertama, yang terakhir Dan ini insya Allah itu semua akan ada berkah dari itu semuanya Ada hikmah dari semua perjadian-perjadian itu Sepak bola Indonesia harus tetap bangkit insya Allah dari Kanjuruan ini untuk Indonesia tentunya Untuk bisa bangkitan sepak bola Indonesia dimulai dari peristiwa Kanjuruan ini Dan tentunya kami berdoa tadi mudah-mudahan semua arwah yang telah dipanggil oleh Allah Di Kanjuruan semua diterima oleh Allah semua Dan diberikan kemudahan dan insya Allah semua usul khutimah Dan keluarga yang tinggal akan diberikan kesabaran Dan mari kita tetap semangat bahwa sepak bola di Indonesia harus tetap bangkit Dan harus dan wajib menjadi yang terbaik nantinya Insya Allah di Jember Kami disini acara kegiatan nonton bareng ini Mulai jam 5 sore sampai jam 2 pagi Dan diikuti oleh UMKM UMKM-UMKM ada 247 UMKM yang ikut serta Di dalam kegiatan nonton bareng ini Tentunya apa, kenapa UMKM harus berserta Kembali lagi bahwa kita ekonomi kerayatan harus segera bangkit Bagaimana untuk menatap ekonomi tahun 2023 Lewat UMKM dan kami percaya bahwa dengan geliatnya UMKM Ini akan mengakar ekonomi kita di Jember ini Terutama dan di Indonesia Kita bisa bertahan di dalam kondisi ekonomi apapun Pusai menggelar seremoni pembukaan Giat Nobar Piala Dunia Hatar 2022 Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Jember Juga ikut bersama ribuan warga Yang hadir menonton pertandingan tombuka Yakni tuan rumah Hatar melawan Ecuador Ya pemirsa seru sekali ya Tadi juga kita lihat bersama bahwasannya Ada layar raksasa atau megatron Juga ada stand UMKM Bahkan juga ada pertunjukan musik Tentu ini mungkin bisa menjadi solusi Bagi Anda yang ingin healing di Kabupaten Jember Nah untuk membahas terkait kegiatan ini secara lebih detail Saya Aciwilfa akan membahasnya selama 1 jam ke depan Tentunya dengan sejumlah narasumber yang luar biasa pada hari ini Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Ya pemirsa untuk membahas terkait Nonton bareng Piala Dunia 2022 Dan juga gebiar UMKM Di alun-alun kota Jember Selama 1 bulan ke depan Saya disini sudah hadir bersama beberapa narasumber yang luar biasa Saya akan menyapa yang pertama pada orang nomor 1 di Kabupaten Jember Bupati kita tercinta Yaitu Bapak Bupati Jember Hendisi Swanto Assalamualaikum Pak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mas Baci Pak Sebelima terima kasih sudah hadir pada talk show kita hari ini Oke selanjutnya saya bergeser Saya akan menyapa kepada Kepala Dinas Pariwisata Bapak Hari Agus Riono Pak apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Pak Terima kasih Pak sudah hadir pada talk show kita hari ini Iya sama-sama Pak Terakhir nih yang paling cantik pada talk show kita hari ini Ada Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Ibu Sartini Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu terima kasih juga sudah berkenan hadir pada talk show kita hari ini Baik pemirsa pada segmen kali ini Saya pertama kali akan bertanya kepada Bapak Bupati Jember nih Pak Hendi acara ini kan acara besar ya Membutuhkan modal yang luar biasa besarnya gitu Sebenarnya apa sih Pak target dari kegiatan ini gitu Terhadap ekonomi warga Jember? Silahkan Gini yang pertama ini memang membutuhkan modal tidak sedikit besar Dan ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan sportorship tentunya Dan kami Alhamdulillah disupport dengan Super Soccer Super Soccer langsung dari Jakarta Untuk mensupport kegiatan yang di Jember Dan itu yang di Jember dilaksanakan oleh Super Soccer yang ada di Kabupaten Jember dengan Mas Dodi Dan Alhamdulillah dan ini biayanya gak main-main ini lebih 1 miliar lebih Nah dalam waktu satu bulan penuh penuh dan Pemkap Jember tidak mengeluarkan biaya sedikitpun apapun gak ada Dan cuman disini kami Menyampaikan kepada teman-teman dari Super Soccer Bahwa kegiatan nonton nobar di alun-alun ini Esensinya ini kita akan memberikan penyemangatkan lagi Bahwa di Indonesia khususnya di Jember Bola Para atletik bola Para pecandu bola itu tetap harus ada Bahwa ini bagian dari penggerakan ekonomi Bahwa bola ini industri sudah menjadi industri untuk penggerakan ekonomi juga Dan di dalamnya juga banyak penggemar bola Di Jember ini ada 160 lebih klub bola Kalau andai dibikin kegiatan ini kompetisi saja di Jember ini bola ya Bola kegiatan bola tanpa pertandingan bola khusus Jember saja Setengah kompetisi saja itu satu tahun setengah Mbak Aci Waktunya tiap minggu dua kali saja Tiap minggu dua kali itu satu tahun setengah habisnya Betapa ini akan menggerakkan masyarakat Untuk bisa menonton bola Dan bersenang-senang dengan badan sehat Hobi tersalurkan Yang lebih luar biasa lagi menjadi target kami adalah Banyaknya UMKM di Jember Maka disitu akan terjadi transaksi penjualan Jual-beli adanya UMKM apapun yang kita punya produk Semua produk ada di Jember Semua produk UMKM kita ada semua bermacam-macam Dan itulah kita masukkan di dalamnya Kenapa? Ini event luar biasa dan ini satu berkah buat kami Dengan adanya nonton bareng dan ada piala dunia Ini harus segera kami tangkap itu Menjadikan satu peluang luar biasa untuk Jember Dan lebih-lebih lagi Kemarin pada saat pembukaan kami mulai dengan doa bersama Kami sebelum nonton bareng kami lakukan doa bersama mbak Doa bersama kita tahlil Doa ya kita zikir dan bersolawat bersama-sama Bersama teman-teman dari grup Ashari Untuk berdoa di alun-alun kota Jember Untuk siapa doa ini? Yang jelas untuk saudara kita yang kemarin Kejadian yang di Kanjuruan Malang Di situ terjadi tragedi musibah Dan insya Allah kita berdoa Dalam doa itu pertama mudah-mudahan Yang sudah pergi meninggalkan kita Di tragedi Kanjuruan itu Mereka diberikan usul khutimah Diberikan tempat mulia di sisi Allah SWT Yang keluarga yang ditinggalkan Mereka juga bersabar Menikuti dengan ketabahan Dan yang lebih lagi Insya Allah dalam tragedi itu Dalam musibah itu Pasti ada hikmah di balik itu Bukan memberhentikan bola Bagaimana kita Dengan adanya tragedi itu Kita awal kebanggetan bola di Indonesia Dengan cara bagaimana kita harus Benar intropeksi diri kita semua Kita berkaca diri Kita merubah manajemen yang bagus Bagaimana bola ini bisa menjadi Betul-betul industri Menyalurkan bakat Sehat Hobi Dan menjadi industri ekonomi Dan ini kesempatan baik Gitu Pak Itu artinya berarti acara ini Targetnya itu untuk seluruh sektor Begitu Pak Ya betul sekali Baik Selanjutnya Pak Jember ini sempat sukses menekan inflasi Salah satunya melalui PowerProv Jatim Melalui kegiatan ini Seberapa optimis nih Pak Acara ini dapat memberikan dampak positif Terhadap ekonomi warga Jember Saya tidak berandai-andai Tapi kita buktikan saja Kedepan Bahwa dengan ratusan UMKM yang bergerak sekarang Sekarang bertanya kenapa di alun-alun kota Jember Alun-alun kota Jember adalah sebagai ikon Icon-icon dari masyarakat Jember Kebanggaan Kita punya banyak alun-alun Ada alun-alun setiap kecamatan Di 31 kecamatan di Jember Banyak punya alun-alun semua Kenapa di alun-alun Jember Pertama memang harus karena memang supportnya memang cuma di alun-alun Dan di alun-alun ini sudah mempunyai ikon kebanggaan masyarakat Jember Dan disitu tentunya menjadi daya tarik Daya tarik bukan hanya masyarakat Jember Dan maaf Mbak Aci ini teman-teman saudara kami yang ada di kabupaten sekitar Jember Pada datang ke Jember loh Datang ke Jember untuk melihat nobar dengan megatron di alun-alun di Jember Dan maaf insya Allah kayaknya sepertinya Se-Indonesia baruannya di Jember yang ada untuk nonton bola ini Dan dampak radat inflasi insya Allah itu pasti akan dapat kita rasakan Kehidupan ya ekonomi itu yang kuat harus di grassroots Mbak Grassroot itu harus dikuatkan Dengan kondisi ekonomi global seperti ini Yang katanya itu bermacam-macam nanti terjadi bermacam-macam Kami harus menguatkan di bagian bawah Grassroot Siapa grassroots itu? UMKM Siapa pembelinya? Siapa yang memproduksi? Kami Orang Jember Yang beli siapa? Orang Jember Wajib tuh Wajib gitu Jangan sampai kita memproduksi Tidak ada yang mau beli kita Gak boleh Kami harus memberikan sesuatu semangat kepada masyarakat Jember Bahwa yang produksi, yang produk yang kita buat ini Sudah bisa bukan produk sembarangan Dan ini sudah punya izin dan punya klasifikasi yang luar biasa Dan itu bisa dikonsumsi kepada siapapun juga Dan itu sangat menarik Dan kalau ini produksi ini bagus Dan transaksi ini berputar cepat Maka yang terjadi adalah efisiensi Kalau sudah terjadi efisiensi Mbak Aci Maka kita akan kompetitif harga yang di Jember Kalau sudah terjadi kompetitif di Jember ini Maka wilayah semua, wilayah sekitar Jember akan tertarik Untuk bisa membeli produk-produk kita Nah pada saat itu Bangkitan-kebangkitan Jember akan dimulai Berarti sangat optimis ya Pak? Sangat sekali Oke kita bergeser ke Pala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Atau Kadis Kopum Ibu Sartini Bu, kabarnya ini ada ratusan UMKM yang terlibat pada gelaran Nobar kali ini Bu Nah sebenarnya bisa dijelaskan enggak sih Bu Pelaku UMKM dan ekonomi kreatif Apa saja yang terlibat pada gelaran ini? Terima kasih Mbak Aci Jadi total UMKM yang ikut gelaran Nobar Pila dunia itu kurang lebihnya 320 UMKM Yang terdiri dari 240 itu teman-teman dari pedagang kaki lima yang merupakan juga pelaku usaha mikro Kemudian selebihnya 80 itu dari UMKM, binaan PKK, binaan dinas kooperasi, binaan dari dinas TPHP dan juga binaan dari dinas pariwisata Jadi kami, kita semua berkolaborasi di sana Mbak Untuk syaratnya Bu? Syaratnya teman-teman cukup mengisi di Google Home Kami sudah menyediakan kebetulan kita ada grup UMKM Kabupaten Jember Yang Alhamdulillah Bapak Bupati kita juga ada di dalam grup tersebut Ini menjadi satu penyemangat teman-teman UMKM ketika orang nomor satu di Kabupaten Jember berkenan masuk di dalam grupnya orang-orang kecil Bahasanya seperti itu teman-teman itu Jadi mereka sangat bangga, sangat senang karena Bapak Bupatinya berkenan ada di dalam grup UMKM Dan Alhamdulillah dari Google Home yang kami sediakan Teman-teman semua sudah mengisi di sana dan sampai berlebih yang mendaftar Tapi kami di sana kita buat setiap minggu bergantian Mbak Karena UMKM di Jember sendiri totalnya sekitar 647 ribu Jadi kalau hanya 320 ini masih sebagian kecil Jadi itulah kemudian kami di Google Home ini silahkan mengisi untuk mengikut di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gelaran Piala Dunia Dengan begitu paling tidak teman-teman bisa terakomodin sebagian dari teman-teman pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Jember Berarti dibagi begitu ya? Dibagi Keuntungannya Bu bagi teman-teman dari UMKM ini apa? Tentunya teman-teman bisa memasarkan produknya Tidak hanya memasarkan produk yang kemudian hari ini produknya laku, dijual tidak Mereka juga di dalam memasarkan produk, mereka juga menaruh kartu nama Sehingga ketika ada tamu dari luar, misalnya dari tetangga sebelah Bondowaso, Banyuwangi, Lumajang Itu kalau melihat Piala Dunia yang ada di alun-alun Jember, paling tidak mereka akan mengambil kartu nama tersebut Sehingga harapan kita adalah kita selalu memotivasi kepada teman-teman tidak hanya menjadi seorang pedagang, tapi jadilah seorang pengusaha Artinya kalau seorang pedagang, mindset-nya hari ini berjualan, hari ini habis Tetapi kalau seorang pengusaha, mindset-nya adalah bagaimana ke depan usaha saya, produk saya bisa dilihat, bisa diketahui Dan nantinya orang dari luar itu bisa beli produk-produk yang ada di Kabupaten Jember Cukup menarik ya Bu ya, untuk teman-teman pelaku UMKM ya Bu ya Kita bergeser ke Kepala Dinas Pariwisata nih, Bapak Hari Agus Triono Bapak, kegiatan ini paket komplit Pak Ada bisa nobar, jalan-jalan, kulineran, juga bisa belanja produk Jemberan dalam satu tempat di alun-alun Kota Jember Nah, seberapa yakin pemerintah bisa meningkatkan kunjungan dari warga di ruang terbuka hijau alun-alun? Terima kasih, Icin Bapak Puati Terkait dengan nobar ini, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Puati di depan Ini sebenarnya adalah branding yang luar biasa ya Itu membuat Jember semakin terkenal di mana-mana, karena ini satu-satunya di Indonesia Nobar di alun-alun, dan itu dengan layar kayak LED, dengan arti disediakan tribun Masih untuk penonton yang duduk ya Artinya bahwa dengan image branding nobar ini Ini tentunya orang-orang yang di sekitaran Jember tertarik terutama di kondisi weekend ya Sehingga kalau mereka datang, kan ini durasinya dari sore sampai pagi Itu orang kan perlu akomodasi untuk nginep, dan mereka perlu untuk makan dan sebagainya Tentunya salah satunya dengan adanya nobar ini bisa meningkatkan tadi paket komplit di bidang parisata Orang tidak hanya melihat kepada pertandingannya, tapi sensasinya Nonton bareng itu asik Nah, itu adalah bagian dari kalau kita bicara turisata adalah Kenangannya yang kita mereka bawa ketika pulang lagi ke tempat asa Jadi menjadi sport turism, mudah-mudahan menjadi bagian dari semacam sport turism Sekarang hanya nonton di alun-alun Dan tentunya mereka kalau pulang harus bawa oleh-oleh, kan gitu Kan kita punya ada suar-suwir, ada olahan tali, tape, dan sebagainya Itu bisa menjadikan UM kita juga ikut terbawa dari orang yang datar ke Jember ini Berarti ini sangat berdampak pada peningkatan pengunjung di hotel Iya, harapannya gitu ya, betul Insya Allah gitu Oke, kita kembali ke Pak Bupati Pak Idenya ini dari siapa sih Pak? Sebenarnya Pak bisa menjadikan sport turism gitu dalam sebulan penuh Tapi jangan dijawab dulu, kita akan dikecet saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya